Intro Tundoktor Madir Mohamad menegaskan beliau bukan individu yang patut dipersalahkan selepas meletak jawatan sebagai Perdana Menteri Ketujuh sehingga berlaku ke mulut politik dalam negara Bekas pengurusi bersatu itu berkata ketika krisis politik pada tahun 2020 beliau meminta parti berkenaan menanggungkan keputusan untuk keluar Pakatan Harapan PH namun tidak diendahkan yang menyebabkan kerajaan PH ketika itu tumbang Doktor Madir menjelaskan demikian susulan tita yang di Portoan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15 pada 13 Februari lalu Dalam tita baginda, Seri Paduka yakin jika episod yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri Ketujuh tidak berlaku, niscaya rantaian ke mulut politik yang berlarutan sehingga pilihan raya umum ke-15 dapat dielakkan Saya tak faham kenapa orang salahkan saya letak jawatan karena yang patut disalahkan ialah orang yang tidak sokong pendirian saya ketika itu Saya letak jawatan karena parti bersatu tolak saya dan biasanya dalam demokrasi apabila kita ditolak parti sendiri maka kita akan letak jawatan Malah ketika itu juga saya juga sedar bahwa kerajaan PH akan jatuh karena lompatan daripada pemimpin bersatu dan beberapa ahli Parlimen PKR Apabila PH jatuh saya nak jadi Perdana Menteri pun tak boleh karena parti saya tidak lagi menjadi kerajaan kata muhadir Menjelaskan demikian pada sidang media bersama pimpinan Parti Peribumi Perkasa Malaysia Putra di sini hari ini Dr. Mahdir berkata boleh juga tidak boleh menyerahkan tampu kuasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu karena mengikut proses biasa ia perlu diserahkan kepada Parlimen Namun Parlimen tidak bersidang pada masa itu katanya Pada 23 Februari 2020 lalu bersatu mengumumkan keluar PH menerusi kenyataan Presidennya Tasrimuddin Yassin Susulan keputusan dicapai majlis pimpinan tertinggi parti bergenaan dalam masyarakat khas yang diadakan malam sebelumnya Yang membuatkan Mahdir meletakkan jawatan selaku Perdana Menteri ketujuh pada keesokannya Ditanya dakwaan ada pihak meragui UMNO untuk membela orang Melayu selepas menyertai kerajaan perpaduan Dr. Mahdir yang mengulangi pendiriannya bahwa UMNO tidak layak menjadi kerajaan juga hairan parti itu masih diberi kepercayaan walaupun pemimpinnya berdepan 47 pertuduhan rasuah Dalam perkembangan lain bekas Perdana Menteri turut menyuarakan kebimbangan bahwa kerajaan sedia ada akan mengubah persempadanan pilihan raya yang didakwanya akan mengancam kedudukan orang Melayu Sekarang ini saya diberitahu mereka berjaya kumpul sehingga 2 per 3 majoriti di Dewan Rakyat Saya khawatir dengan majoriti ini mereka akan tukar kawasan pilihan raya menjadikan orang Melayu terpencil katanya dan menjadikan orang Melayu terpencil katanya dan menjadikan orang Melayu terpencil katanya